Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel youtube ku untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkalian untuk siswa-siswi sekolah dasar pelajaran yang kayak gini tuh biasanya untuk anak kelas 2 atau 3 ya nah mudah-mudahan nih dalam video kali ini akan memudahkan teman-teman, mams atau papa atau adik-adik sekalian untuk memudahkan kalian belajar matematika dasar tentang perkalian pertama-tama nih kita harus tulis dulu di jari kalian angka-angka 1 sampai 10 pertama nih kita masuk ke perkalian 10 ya aku kasih contoh soal 6 kali 10 gimana caranya ya ini bisa diajarkan ke anak atau keponakannya ya kalau perkalian 10 angka yang dikalikan dengan 10 itu tinggal diginiin 6 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang lainnya dilipat aja 6 kali 10 10, 20, 30, 40, 50, 60 jadi tinggal kita tuliskan saja 60 contoh soal selanjutnya misalnya 4 dikali 10 4 dikali 10 berapakah 4 1, 2, 3, 4 yang lainnya dilipat 4 kali 10 10, 20, 30, 40 langsung tuliskan 40 atau bisa lebih gampang juga ini karena 4 tinggal di belakangnya tinggal kita tambahkan 10 40 gitu kalau misalnya 8 kali 10 tuliskan saya di 8 tambah 10 80 gitu gampang kan ya gampang dong 40 ya kita sekarang ke perkalian 9 ini juga gampang banget mams 9 ya aku kasih contoh soal 9 kali 8 sama dengan khusus perkalian 9 angka yang dikalikan dengan 9 itu yang dilipat untuk soal 9 kali 8 pengalinya itu 8 lipat aja 8 gitu kan berapa jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 1, 2 2 jadi 9 kali 8 8nya dilipat hasilnya 72 gitu gampang kan nah lagi ya kita kasih contoh 9 dikali 6 sama dengan gampang banget kan tuh tinggal dilipat 6 terus ini angka terakhirnya 5 jari sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4 54 9 dikali 6 54 gampang deh ya kan tuh nah sekarang kita masuk ke perkalian 8 aku kasih contoh 8 dikali 7 sama dengan berapa tuh kan untuk perkalian 8 nih agak-agak mikir nih sekarang ya oke nih 8 dikali 7 nih 8 itu kan sisaan sisaan 2 ya kalau di jari 10 tuh 10 kurang 8 kan 2 ya jadi kalau misalnya 8 kali 7 pengalinya 8 tuh di pengalinya 8 yang dilipat jadi dalam hal ini kan contoh soalnya 8 kali 7 7nya dilipat terus karena perkalian 8 itu kan 10 kurangi 2 jadi jari sebelahnya dilipat juga jari sebelah kirinya dilipat juga jadi 8 kali 7 tuh 50 yang ininya nih 3 sisa jari nya 3 dikali 2 jadinya 6 8 kali 7 sama dengan 50 3 kali 2 6 56 gitu kita coba lagi ya kita coba 8 kali 8 nih pengalinya 8 tadi 8 terus karena perkalian 8 tuh yang dilipat tuh jari nya 2 sebelah kirinya 2 nih 8 kali 8 sama dengan 60 ini sisa jari nya ada 2 dikalikan dengan 2 jari yang dilipat 2 kali 2 4 8 8 kali 8 sama dengan 64 gitu coba ngerti gak kalau misalnya belum paham boleh di kolom komen ya 64 selesai deh perkalian 8 oke sekarang kita masuk ke perkalian 7 kalau 7 tuh aku kasih contoh nih 7 dikali 7 10 kurang 7 kan 3 ya jadi ini 7 kali 7 yang dilipat tuh pengalinya 7 kalau ini kan soalnya 7 kali 7 jadi yang dilipat 7 lipatnya jari nya 3 3 tek tek tuh ya 10 eh 7 dikali 7 sama dengan 40 ini sisanya kan 3 jari yang dilipat 3 jari 3 dikali 3 sama dengan 9 jadinya 49 gitu lagi ya lagi-lagi 7 dikali 7 7 yang dilipat terus jari yang lain dilipat kenapa 3 jari karena 10 dikurangi 7 sama dengan 3 jadi ini 7 ditutup 2 sebelah kirinya 4 40 sebelah kanannya sisa 3 jari dikali 3 jari yang dilipat jadinya 3 kali 3 9 ini 4 9 gitu udah deh 49 mau lagi mau lagi oke 7 dikali 8 sama dengan ini bisa dengan cara yang tadi 8 bisa dengan cara yang 7 ya oke kita pakai cara yang 7 7 dikali 8 pengalinya yang dilipat lalu 2 jari sebelah kirinya dilipat karena perkalian 7 hasilnya 7 kali 8 50 terus jari yang eh jari-jari yang kanan 2 sisanya dikali 3 2 dikali 3 sama dengan 6 ini 6 jadinya 56 2 dikali 3 selesai deh 7 kali 8 56 6 sama kan tuh hasilnya sama yang 8 kali 7 gitu udah paham belum oke semuanya kita lanjut ke perkalian 5 dulu ya kita contoh 8 dikali 5 sama dengan nah ini kan bisa pakai pendekatan 8 tadi dengan cara yang 8 nah sekarang bisa juga pakai pendekatan 5 untuk 5 tuh kan sama dengan 10 dibagi 2 ya jadi jari-jari yang sebelah kiri dan kanan tuh harus imbang itu kuncinya untuk perkalian 5 8 dikali 5 nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ini kan tapi jari kiri dan kanan tidak imbang kita pindahkan disini 1 ini lipat 1 supaya tangan yang kiri dan kanan tuh jari-jarinya seimbang lalu kita pasangkan setiap pasangannya tuh menunjukkan 10 jadinya 10 20 30 40 8 kali 5 sama dengan 40 gitu lagi ya 6 dikali 5 sama sama dengan ini kan 1 2 3 4 5 6 yang lainnya dilipat 6 nah tapi jari-jari sebelah kiri dan kanan tuh tidak imbang kan kita buat seimbang yang ini dilipat yang ini dilipat yang ini muncul supaya kanan kanan dan kiri seimbang jadinya berapa ini 3 ini 3 ya biar gampang gini ini 3 ini 3 kita pasangkan 6 6 dikali 5 jadinya 10 20 30 6 kali 5 sama dengan 30 gitu ya itu kan kalau ada pasangannya kalau yang tidak ada bagaimana tenang teman-teman kalau misalnya contohnya 5 kali 5 gitu kan sama dengan kuncinya adalah jari dan kiri jari-jari kiri dan kanan kan seimbang ya 3 sama 2 nih gimana dong ini tidak seimbang nih gitu kan apa-apa tetap dipasangkan ini kan 10 20 sisa satu jari satu jarinya itu 5 jadinya 25 gampang kan tulis deh 5 kali 5 25 ya coba di rumah misalnya yang ganjil 7 kali 5 silahkan dicoba dicoba di rumah ya gitu aja teman-teman mama papa tante paman ternyata belajar matematika tuh mudah dan menyenangkan kan nih aku kasih bonus ya perkalian 100 dan perkalian 1000 aku kan masih SD kelas 2 gak apa-apa nih aku kasih bonus ya supaya kalian bisa nih adik-adik misalnya 3 kali 100 sama dengan nih 1 2 3 ini yang lain dilipat 100 100 200 300 3 kali 100 sama dengan 300 nih kalau adik-adik udah jago nih misalnya gini 6 dikali 100 ah gak usah pakai jari tulis aja 6 belakangnya 100 600 gampang kan gampang dong nih sekarang perkalian 1000 kita kasih contoh 8 kali 1000 sama dengan sama kayak tadi 8 kali 1000 ini 8 yang lainnya dilipat tinggal pakai 1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 gitu jadi 8 kali 1000 8000 atau kalau udah jago nih kita tulis 7 kali 1000 sama dengan tulis aja angka 7 di depan belakangnya tinggal ditambahkan 0 nya 3 7000 gitu teman-teman gimana mudah kan ini semoga mama papa om tante atau adik-adik semua bisa belajar bersama di rumah walaupun keadaannya sedang pandemi nih jangan sampai kita menghilangkan suka cita belajar matematika di rumah karena ternyata belajar matematika mudah gitu tinggal pakai 10 jari perkalian 5 7 8 9 10 100 ribu ternyata gampang kan gitu aja teman-teman semoga video ini membantu dan menambah wawasan kita untuk kita kasih pelajaran ke adik kita atau keponakan atau anak kita untuk supaya mereka memahami perkalian itu dengan cara yang mudah dan menyenangkan oke segitu dulu ya teman-teman jadi ternyata belajar matematika itu bukan hal yang sulit tapi matematika SD sih yang penting kita kelihatan jago gitu kan di depan anak kecil anak kelas 2 gitu kan terus biar mereka juga seneng belajar matematika ternyata gampang ya dan ternyata menyenangkan ya belajar matematika gitu gitu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe dan juga komen kira-kira apa sih yang kurang atau apa yang akan kalian request untuk video selanjutnya gitu ya teman-teman makasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati